Di sudut kawasan bersejarah, kota Tua Jakarta, The Batavia Gourmet Festival 2019 digelar. Bertujuan mengenalkan kuliner Nusantara Nankaya, acara ini digelar khusus di Cafe Batavia. Supaya orang lebih mengenal makanan Indonesia yang diambil oleh Chef Mandif, sekarang ini Chef Ragil, lebih diambil dari bumbu-bumbu Nusantara semuanya, juga bahan-bahannya. Terus yang lebih utama lagi supaya orang kenal kota Tua, especially khususnya Cafe Batavia sendiri. Berbagai jenis makanan Nusantara dijamin menggoda selera. Wow, ini dia nih, ayam ulat lawan. Ayam esat ini diolah dengan jamur langka dan bangka. Jamur ini juga biasa disebut dengan jamur petir, karena memang nih cuma bisa tumbuh kalau ada hujan dan petir. Hmm, coba ini ya. Berasa banget, jamuran manis dan juga gurih pokoknya Indonesia banget. Selain itu juga ada kohu-kohu, lobster mutiara kuah manggut, daging rembige, sampai reinvited klepon. Di tempat ini makanan khas dijamin naik kelas. Cuma kita mengolahnya dengan sedemikian rupa jadi sesuatu yang lebih indah. Itu another level. Bukan makanan biasa, karena semuanya buah karya dari kolaborasi dengan juru masak senior, Chef Ragil. Kita bisa membuktikan bahwa makanan Indonesia itu presentasinya bisa cantik, bisa bagus, rasanya juga bisa seenak masakan luar negeri dan kadang-kadang bisa jadi lebih enak, karena kita punya layering rasa yang luar biasa. Dan itu yang kita membuktikan bahwa makanan Indonesia hanya tinggal menunggu waktu, tak sampai lima tahun akan menunggu-nya. Tambah nikmat dengan iringan alunan musik tanah air. Itulah yang bikin ini lebih sesuatu, karena bukan makanan. Walaupun tempatnya tempat klasik, mereka berusaha untuk kasih sentuhan yang modern. Jadi perpaduan itu yang bikin maju dan tidak bikin tamu bosen. Tertarik untuk menikmati makanan khas dengan sentuhan modern? Tinggal datang saja ke tempat klasik yang satu ini. Esther Kramer, Tia Fani Fabrian melaporkan untuk NET.